Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat menunaikan ibadah puasa Ya berjumpa lagi dengan arenta ofisial Hari ini kita akan membahas tren penggunaan gula aren untuk kebutuhan selama bulan ramadhan Ya seperti yang kita tau ya bahwasanya Di bulan ramadhan ini penggunaan gula aren atau gula merah yang lain ini cenderung meningkat ya Kita bisa searching di youtube ataupun di google itu banyak sekali resep-resep minuman Atau makanan untuk kebutuhan selama bulan ramadhan Baik untuk berbuka atau ketika sahur Itu kita bisa searching banyak sekali resep-resep Nah yang akan kita bahas ada 13 ya 13 resep yang tren digunakan atau sering digunakan selama bulan ramadhan Dengan menggunakan pemanis gula aren Oke yang pertama kolek Nah kalau ini sudah tau semua ya Ini sudah sangat lazim selama bulan ramadhan kita temui Entah itu kolek pisang, kolek ubi, atau kolang kaling, ataupun nangka Dan juga kolek dengan bahan-bahan lain Nah ini lazim menggunakan gula aren Karena emang rasanya ketika menggunakan gula aren itu berbeda ya Manisnya itu benar-benar terasa ya Lalu yang kedua adalah Es kopi gula aren Nah ini wajib dicoba ya buat teman-teman yang suka kopi Atau yang suka es kopi untuk buka puasa Nah ini bisa mencoba Berbuka puasa dengan es kopi gula aren Wow ini rasanya mantap sekali Terutama buat teman-teman yang suka kopi ya Lalu berikutnya adalah es teh susu gula aren Ini juga enak banget Rasanya berbeda ya Karena perpaduan antara teh susu dan gula aren itu benar-benar enak banget untuk berbuka puasa Oke lalu berikutnya adalah Ini sudah lagi tren-tren ya beberapa waktu terakhir ini Adalah es boba gula aren Ini memang cocok juga untuk digunakan ketika berbuka puasa Jadi es boba dengan gula aren ini sangat segar ketika kita berbuka puasa menggunakan es boba gula aren ini Lalu berikutnya adalah es buah gula aren Wah ini mantap banget Rasanya berbeda ya Jadi perpaduan antara segernya es buah dengan manisnya gula aren ini benar-benar cocok untuk berbuka puasa Ini layak dicoba ya Buat yang ingin merasakan sesuatu yang segar dan enak di bulan ramadhan kali ini Berikutnya adalah es dawat gula aren Nah ini sudah populer ya di Indonesia sudah biasa Es dawat itu Apalagi dengan menggunakan gula aren ini rasanya sangat segar Mantul banget Jadi setelah seharian kehausan Nah ini cocok banget untuk melepas dahaga Menggunakan es dawat gula aren itu Oke berikutnya adalah ini untuk mengenyangkan ya Untuk ganjal perut Setelah seharian berpuasa Nah ketika kita ingin memakan pempek Nah cukonya itu Yang paling mantap adalah cukup pempek dengan menggunakan gula aren Karena rasanya sangat berbeda ya Kebanyakan dari orang-orang yang membuat pempek yang enak itu menggunakan cukup dari gula aren Lalu berikutnya adalah sambal gula aren Ini biasanya digunakan untuk sambal gorengan atau makanan-makanan ringan lainnya Nah sambalnya itu menggunakan gula aren Itu rasanya luar biasa Enak Mantap banget Next adalah es cincau gula aren Nah ini juga sudah sangat populer ya Di Indonesia sudah biasa Untuk es cincau ini Apalagi es cincau gula aren ini Rasanya pas buat Perlepas dahaga Ketika seharian Berpuasa Oke berikutnya adalah Es timun suri gula aren Nah kalau biasanya kan orang menggunakan Apa Mengkonsumsi timun suri itu menggunakan susu Atau sirop Atau marjan Nah Untuk yang sekarang silahkan coba dengan menggunakan gula aren Uh itu rasanya luar biasa Perpaduan enaknya timun suri Dengan manisnya gula aren itu benar-benar terasa Dan aromanya pun benar-benar keluar gitu ya Oke berikutnya adalah Es kelapa gula aren Nah kalau kebanyakan kita Mungkin sering Minum es kelapa itu menggunakan susu ya Nah Cobalah sesekali menggunakan gula aren Nah rasanya itu sangat-sangat berbeda Enak banget Apalagi kalau es kelapa Setelah seharian berpuasa Menggunakan es kelapa gula aren Wah itu benar-benar Berasa Sangat-sangat nikmat Oke next Ini juga termasuk ganjilan perut ya Untuk teman-teman Yang Ibu-ibu khususnya nih Yang pengen membuat Bubur sum-sum Mungkin udah tau ya bahwasannya Yang paling enak untuk pemanisnya itu adalah Menggunakan gula aren Nah disini kita lihat Ini sangat menggugah selera ya Bubur sum-sum gula aren Tidak hanya mengenyangkan Tapi ini juga bisa mengembalikan stamina ya Dan yang terakhir adalah Es susu jahe merah Gula aren Ini kalau buat teman-teman yang ingin Sesuatu yang bisa menghangatkan badan Di ketika Bulan puasa ya Bisa untuk berbuka puasa Juga bisa ketika Masuk masa sahur Oke itu teman-teman Sharing kita Tentang tren penggunaan gula aren Di masa Bulan ramadhan ini Sebenarnya banyak sekali ya Gula aren ini digunakan untuk apa saja Namun kita hanya bahas itu dulu Untuk 13 Mungkin di video berikutnya Kita akan bahas kembali Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh